Halo, selamat siang sahabat-sahabat Faras dari seluruh Indonesia. Selamat kenal, nama saya Ervi, saya Arjen Rismi Faras dari kota Beritung. Sungguh satu kebanggaan bagi saya, saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang perjalanan bisnis saya bersama Faras. Awal mula saya join Faras ini, memang saya tidak memakai terlebih dahulu. Saya melihat postingan teman saya, testimoni, segala macam, dan manfaat produk Faras itu kok bagus, saya lihat begitu, kok banyak yang sembuh. Nah, teman saya ini nawarin saya untuk jadi agen, awalnya juga saya ada keraguan, tapi setelah melihat testimoni yang banyak sekali orang sembuh, akhirnya saya memutuskan untuk jadi agen Faras. Awal saya ambil itu paket Faras Klasik. Sesudah order Faras Klasik itu, saya langsung melakukan sharing ke grup, ke Facebook saya untuk menawarkan Faras ini. Puji Tuhan, banyak sekali yang orderan saya ya, Faras Klasik ini. Jadi, setiap kali produk saya datang, langsung habis. Saya order lagi, habis lagi. Cuma ada beberapa kendala customer yang mau coba dulu, yang botol kecil katanya kalau ada. Terus, ada juga yang dari kalangan bawah, juga mau coba yang kecil. Jadi, saya melakukan pre-order ya, saya open PO dulu, yang Faras Klasik dan Faras Klasik. Setelah saya open PO, luar biasa orderannya banyak sekali. Setelah datang barang, datang paket Faras yang roll-on itu, satu hari saya bisa menjual 50 roll-on. Itu konsisten terus. Akhirnya, sampai mitra atas saya ya, memberi julukan waktu roll-on. Jadi, Faras itu benar-benar luar biasa bisnisnya ya. Saya akan sharing tentang satu customer saya, seorang ibu-ibu yang biasa belanja di toko saya. Dia itu, awalnya itu kalau jalan ya, kaku begitu, kaku sambil dia jalan sambil menahan sakit di punggungnya itu, sakit pinggang, dia itu udah menahun sakitnya itu. Saya tawarin Faras, ibu coba Faras yang botol kecil aja dulu, Faras Klasik, ini bagus. Terus, ibunya enggak mau awalnya. Tapi saya pantang menyerah. Saya tawarkan terus, tiap kali ibunya ke toko, saya tawari, saya tawari terus. Kita bukan apa-apa ya, maksudnya melihat dia kok menderita sekali, jalannya sampai menahan sakit. Nah, ada 4 atau 5 kali saya menawarkannya, baru akhirnya si ibunya mau mencoba. Setelah si ibu mencoba, dia setelah beli ya, 3 hari dia baru ke toko lagi. Pas saya lagi melayani customer di toko, di jualan ya. Terus dia bilang, Ervi, terima kasih banyak, katanya. Lihat, saya jalan sudah normal, tidak seperti robot lagi, katanya begitu. Wah, saya langsung, puji Tuhan, bu. Untungkan, bu, ibu coba. Iya, katanya, Alhamdulillah, dia bilang begitu. Terima kasih ya, Ervi, katanya. Kalau enggak, sampai sekarang, setiap tinggal saya tidak sembuh, sudah bertahun-tahun tidak sembuh, katanya begitu. Terus ada juga customer saya yang anaknya asma ya, dari bayi, itu dia memang dari keturunan asma, jadi satu keluarga itu asma semua. Saya tawarkan faras care yang ori, itu kan yang buat anak-anak ya. Dia pakai dua botol, sembuh total sampai sekarang. Dia juga sangat bersyukur. Jadi, biarpun katanya, biar hujan kencang juga, dia anaknya asmanya tidak kambuh lagi. Luar biasa sekali faras ini ya. Nah, setelah customer ini pada coba yang roll-on, kan mereka sudah pada tahu bahwa kasiatnya bagus. Nah, saya upgrade ke faras klasik. Saya bilang, ini yang roll-on aja sudah bagus, apalagi faras klasik. Coba order lagi faras klasiknya, saya bilang begitu. Pada order lagi yang klasik, jadi sekarang saya sudah bisa menjual faras klasik lebih banyak lagi. Nah, terus setelah melihat customer saya banyak yang sembuh, saya tawari semua, tanpa terkecuali ya. Semua, ayo jadi agen faras, jalankan bisnisnya, bisnisnya ini bagus, bilang begitu. Akhirnya, oh ya, kadang-kadang kita berpikirannya, kalau dia jadi agen, saya tidak bisa untung uang dia lagi dari hasil penjualan eceran. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Malah saya berpikir, saya tidak mau menjadi penjual saja, saya mau menjadi pembisnis di faras. Jadi, saya berpikir bagaimana untuk mencapai promo-promo perusahaan, promo-promo kompetisi dari faras. Jadi, saya tidak mau bekerja sendiri. Karena saya kalau bekerja sendiri, pasti berat kan. Akhirnya, banyak sekali yang join faras bersama saya. Terus, dalam tiga bulan ya, saya sudah berhasil meraih handphone sama laptop. Terus, enam bulan saya sudah mendapatkan sepeda motor dari faras. Luar biasa sekali. Saya juga benar-benar tidak menyangka, bisnis saya bersama faras bisa seperti ini. Jadi, awalnya saya join bisnis lain tidak sampai seperti ini ya. Faras ini sangat mudah sekali. Karena produknya benar-benar bagus. Terus, bisnisnya bagus. Sampai sekarang, saya awal join itu bulan Januari 2019 ya. Saya sudah mendapatkan dua unit sepeda motor. Terus, dapat tuang Thailand, kapal pesiar, dan banyak sekali emas batangannya. Bisnis faras ini bagus sekali lah. Terus, saya ini pertama kali ya, yang menjadi agen faras di Belitung. Jadi, saya mengajak semua teman-teman untuk jadi agen. Jadi, rata-rata di Belitung ini, semua adalah jaringan saya. Pesan saya untuk sahabat-sahabat faras yang baru pertama kali menjadi agen di kotanya. Harus gerak cepat ya. Jadikan semua warga di sana jaringan kita sendiri. Nah, terus, kita bantu mereka untuk sukses. Karena kalau mereka sukses, kita juga sukseskan. Bisnis faras ini merupakan bisnis yang pilihan yang terbaik ya, teman-teman. Jadi, jangan melirik bisnis lain lagi. Sebab, di faras ini, kita menjalankan bisnis, segalikus kita menambah pahala. Kita membantu banyak orang untuk sembuh. Kita dijadikan sarana dari Tuhan untuk menebar kebaikan dan kesembuhan bersama faras. Ayo, semangat. Kita menebar kebaikan dan kesembuhan bersama faras ya. Salam sehat, kaya, dan bahagia.